Intro Saya ada di Pembangunan Petra yang menjadi salah satu tujuan wisata karena menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia Petra ini pada 7 Juli 2007 berdasarkan pooling menggunakan SMS, internet, website ditetapkan menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia melalui pooling yang melibatkan seratus juta orang di bumi Petra sendiri dari bahasa Yunani yang artinya batu nah ini batu-batu yang terbentuk karena aliran air lalu suatu ketika ada gempa bumi dan celah cempit tadi menjadi lebih lebar dibangun pada tahun 9 sebelum Masai selesai pada tahun 40an Masai selama 49 tahun oleh Raja Aretas keempat dari kerajaan yang namanya Nabatean nah kota ini adalah kota yang unik karena dia kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung berbatu dan kota Petra itu dibangun karena beberapa alasan yang pertama dibangun sebagai kota yang aman dari bencana alam khususnya adalah badai pasir di padang gurun, di situasi gurun seperti di belakang saya ini dan di mana-mana di sekitar Yordan ini maka badai pasir adalah bencana yang paling sering terjadi nah Petra, kota Petra itu kota yang aman dari badai pasir kota Petra juga kota teknik kenapa demikian? bagaimana bisa ribuan orang tinggal di tempat padang gurun dalam gua-gua seperti ini selain membangun saluran irigasi mereka juga membangun kolam-kolam air di dalam batu jadi karena batu ini sangat keras mereka bisa membuat sebuah kolam di mana air itu tidak menembes lagi ke dalamnya karena begitu padatnya batu ini untuk menghidupi mereka di kota ini mereka membangun saluran irigasi dan inilah saluran air yang masih tersisa inilah saluran air untuk menghidupi kota Petra kuno berbicara kota Petra maka juga berbicara kota strategis kalau perang di padang gurun berhadap-hadapan 500 orang melawan 3000 orang yang 500 pasti kalah untuk melindungi kekayaannya mereka membangun kota di dalam pegunungan sehingga musuh datang hanya bisa melalui jalur yang sempit ini maka berapa ribu orang pun bisa dihadapi oleh ratusan orang saja karena siapa yang lewat bisa ditimpuk batu dari atas ini kota dengan pertahanan strategi maka bicara Petra juga berbicara strategi perang mereka cukup pandai untuk melindungi kekayaan yang mereka kumpulkan dari hasil kerja keras berbicara kota Petra maka juga berbicara kota seni bapak ibu bisa melihat betapa indahnya pilar-pilar ini juga ada sedikit warna Romawi karena abad pertama Romawi ada hubungan dagang dengan wilayah disini maka ini kota seni yang luar biasa Nabatean kerajaan Nabatean sendiri kisahnya cukup menarik dia menguasai jalur strategis maka suku Nabatean ini memungut orang-orang yang lewat dari bangsa pengembara mereka menjadi bangsa saudagar perubahan yang luar biasa bahkan dari bangsa saudagar mereka membangun kerajaan yang namanya kerajaan Petra jadi sebenarnya bangsa itu bisa berubah karakter bisa berubah kalau kita mau mengubahnya melalui kerja keras melalui kebiasaan-kebiasaan yang mereka bangun seperti bangsa Nabatean yang berhasil memubah dirinya maka Anda juga bisa mengubah diri Anda melalui kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan maka kita bisa membangun karakter kita mulai bentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik maka kita akan menjadi manusia yang lebih baik belajar terinspirasi dari orang-orang Nabatean salam dasyat luar biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati